Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini Di video kali ini kita akan bermain Jojo Blocks ya Game Roblox lagi dan kita akan nge-showcase si ini nih Gold Experience ya Sekaligus nanti juga gue akan kasih tau kalian Easter Egg Untuk merubah Gold Experience ini menjadi Gold Experience Requiem ya teman-teman Simple sih teman-teman, ini sebenarnya satu-satunya stand yang bisa support sepertinya ya Kalau menurut gue ya, kayaknya ini satu-satunya stand yang bisa nge-support deh Karena cuma dia yang bisa nge-heal Iya gak sih? Atau gue salah ya? Gak tau deh Pokoknya satu-satunya bisa nge-heal Jadi ini ada 4 skill ya teman-teman Ada Life Punch, lalu Snake, Switch to Heal, dan Grow 3 Oke teman-teman, jadi dari 4 skill itu ya Ada skill ketiga tuh kalian lihat ya Namanya Switch to Heal Ini kalau kita pencet R ya Ini pukulan kita jadi nge-heal Ketika kalian udah jadi Switch to Heal ya Ini kalian gak bisa pake skill Q Kalian gak bisa pake skill E Kalian gak bisa pake F Jadi kalian cuma bisa mukul Dan mukul kalian pun itu nge-heal ya Ini gue kasih lihat deh ya contohnya ya Gue akan pukul NPC ini ya Kita juga bisa nge-heal NPC teman-teman Jadi harus hati-hati Ini kita pukul nih Segitu ya Kalau gue Switch to Heal Lalu gue pukul Nge-heal Luar biasa gak? Oke kita lanjutin di showcase-nya ya Tadi kan Switch to Heal sama Switch to Attack Kalian udah liat ya Kalau ada skill Q yaitu Life Punch Ini kayak pukul biasa aja sih Kayak gitu dan damagenya lumayan ya Sakit sih Dan teman-teman ini gue gak tau nge-bug atau enggak Ketika gue pukul pake Life Punch Itu dia muncul Kayak apa ya Klon gitu di belakang NPCnya loh Tuh kalian liat tuh Itu gue gak tau itu bug atau apa ya Kayaknya sih enggak deh Apa emang begitu ya Soalnya yang lain gak Skill yang lain kayak Killer Queen kan juga punya tuh Killer Punch atau Queen Punch atau apa gitu lah namanya Sama dia pukulan begini doang kan Tapi dia gak ngeluarin klon kayak gitu Kayaknya cuma ini doang deh Dan gue gak tau itu gunanya buat apa ya Tuh Gue gak tau gunanya buat apa itu Oke kita lanjut Ke Snake ya Ini skill enak banget ya Terutama kalo kalian pake buat farming Farmingnya AFK ya teman-teman nih Gue kasih contoh deh kesitu ya Gue suka banget sih pake skill ini buat AFK Entah kenapa enak banget gitu skillnya Ini pengganti kalo kalian misalnya gak punya Killer Queen ya Kalian pake ini untuk AFK Kalian kesini nih Kemoryo ya Level berapa aja gak masalah ke teman-teman Level berapa aja gak masalah Karena kalian gak akan kena serang ya Kalian cukup jatohin aja nih Kalian ke tempat ini Naik ke rumahnya Kiran yang disini Kalian jatohin aja nih Snack Tuk Dia akan nyerang sendiri Liat Uler kadutnya akan nyerang Dan kalian gak ngenis senang ya Dia akan nyerang tuh Tuh Dapat XP lumayan kan Ini gue biasa AFK begini nih Pake aja tiny Tiny apa sih Tiny task atau apa gitu Gue sih pake tiny task ya Udah begitu doang Kalian cuma jatohin uler teman-teman Udah dia akan farm sendiri ya Ini contohnya ini kan dua nih Gue jatohin lagi uler Uler kadutnya Nyerang Yo EXP Dia akan nyerang aja kesana Jadi lumayan banget ya teman-teman Kalian bisa farming kayak begini Udah kalian tinggal tidur Dapet duit Dapet XP Mantem gak Tapi snack ini Kalau misalnya kalian pake untuk Berantem kayak gini Agak susah ya teman-teman Kalian misalnya dia Geraknya tuh lama gitu Manuvernya lama Kalian liat ya Tuh Misalnya gue pake muter-muter gini Ulernya lama Gak kekejar Kalian mesti arahin ke ulernya Nah baru bisa Jadi gue menyarankan Kalian pake snack ini Ya untuk ini aja sih Untuk farming kayak begini Atau ya Kalian mungkin iseng gitu Ke temen kalian Kalian jatuhin uler Gak keliatan kan ulernya Karena uler kecil sih Tapi ya sebenernya keliatan sih teman-teman Karena Ya begitu tuh keliatan ya Jelas lah ya Jadi ijo-ijo begitu Jalan Lalu skill terakhir Yaitu adalah Grow Tree ya Ini kayak skillnya Hokage Skillnya si Hokage pertama ya Ya Sesuai dengan namanya ya Grow Tree ya Menumbuhkan pohon Begini nih Bentuknya Kayak gitu Dan demiknya lumayan sakit sih Lumayan sakit ya Gak sakit-sakit banget sih sebenernya Sama uler Kayaknya sakitan uler deh Tapi karena ini instan Dan dia ngedorong musuhnya ya Ke atas Jadi tuh Lumayan enak sih temen-temen Oh iya temen-temen Sebenernya tadi pagi ini tuh Gue mau Mau ngerekam Car Sammon ya Karena Car Sammon gue sedikit lagi tuh Sampai 120 Tapi ternyata Ada bug Semua skill combat ya Itu gak bisa naik levelnya Jadi kalau misalnya kalian Quest ya Nih gue contohin ya Gue quest nih Ambil quest ya Kalian bunuh pake Hamon Nih Pake apapun ya Pake Car Sammon Pake Hamon Requiem Dia tidak berkurang Dan dia tidak terhitung Sebagai kill kalian gitu Gak dapet XP Gak dapet Nyelesain quest ya Gak dapet duit juga ya Jadi ya Gak berguna gitu sekarang kan Jadi kesel Makanya gue tadi live ya Eh sorry Kemarin live Ya harusnya sih Cepet dikelarin ya Karena ini krusial banget loh Gak dapet XP Ini krusial loh temen-temen Dan damagenya pun Gak begitu gede Tuh Masa Car Baraj gue damagenya jadi segi itu Itu harusnya gede loh damagenya Jadi kecil banget temen-temen Parah sih Oke deh temen-temen Sekarang Kita akan membuat Golden Experience ini menjadi Golden Experience Requiem ya temen-temen Ada syarat-syaratnya Pertama Poin kalian nih Poin Poinnya Harus 300 ribu ya temen-temen 300 ribu Oh ya perlu gue kasih tau juga Jadi kalau misalnya kalian Mau poin cepet ya Kalian mendingin farming ya Kalian farming Kalian beli aja sama orang Jadi jangan buang-buang waktu kalian Untuk farming poin ya Karena itu lama Gue nyoba gitu Farming 2 jam Cuma dapet 4 ribu Atau 5 ribu Itu dikit banget loh Gue kalau farming duit Udah dapet 2 juta 3 juta kali Itu kalian bisa langsung Beli aja ke orang ya Kalian bisa Ke Group discordnya Jojo Blocks aja Lalu kalian beli disitu ya Atau kalau kalian punya temen gitu ya Ya kalian beli aja sama dia lah ya Begitu aja sih gampangnya Kayak gue kemarin Oh ya temen-temen Disini tuh ada kayak sistem word gitu ya Jadi kalian gak bisa cuman Minjem doang sih Kalian mesti ngasih sesuatu yang setara gitu Word itu kayak apa ya Ya kalau misalnya Gue ngasih poin 100 ribu gitu 100 ribu poin Kalian harus memberikan sesuatu Yang wordnya Paling gak Mendekati Word yang gue kasih lah Jadi kalau misalnya Gue trade sama orang nih Itu nanti akan ada word Tulisannya ya Ada word Tulisan word Kalian masukin Poin kalian Atau kalian masukin apapun ya Kalian masukin arrow Atau kalian masukin duit Nanti ada wordnya Nah word ini temen-temen Yang dipake Sebagai pembanding gitu Jadi kalau misalnya Orang itu Terlalu jauh Wordnya dari kalian Kalian gak bisa trade Kayak apa ya sebenernya Sistem barter sih Ngejelasinnya susah ya Mesti dipraktekin Ini gak ada orang sih Ini kita coba Trade dia deh ya Si Hekon botak Kita coba Trade Trade sama dia nih Kalian akan liat ya Word Jadi kalau misalnya Gue Nih ya Nih ada word nih temen-temen Ada word ya Kalau misalnya Gue kasih Ien ya 15 ribu deh Nah Itu ada word kan Ini kalau ngasih doang Bisa temen-temen Karena nih Masih sedikit ya 15 ya Tapi kalau misalnya Poin gitu 100 ribu Lihat wordnya Kalian butuh 500 500 itu kita coba ya Kalau pake duit Dapat berapa 500 ribu Nah Iya kan gak sesuai kan Ini kalau kayak gini Ini gak akan bisa nih temen-temen Karena jauh ya Jadi kalian mesti Nyamain wordnya lah Paling gak Kalau gak yang mendekati Gak apa-apa lah Bisa Oke temen-temen Balik lagi ya Ke persyaratan Gold experience Requiem ya Jadi pertama Poin kalian harus 300 ribu tadi ya Lalu yang kedua adalah Duit kalian harus 1 juta temen-temen Duit kalian minimal 1 juta yen ya Karena kalian kayak Mesti beli gitu sih Ke orang Bukan orang sih Apa ya Kayak orang hitam gitu lah Nanti di dalam Di dalam easter eggnya ya Ayo sekarang Gue akan tunjukin Kepada kalian easter eggnya ya Ini kalian harus pergi ke Ice island ya Bukan ke ice island Tapi temen-temen Ketika kalian Udah sampe sini nih Nih ya Kalian ikutin gue aja ya Kalian ikutin gue ya Temen-temen Udah sampein ini Generator ya Kalian lihat Kalian patokannya generator nih Generator Kalian lurus kesana Lalu sudah sampe sini Kalian ke kanan Dan kalian lihat celah itu tuh Ada celah hitam Kayak gitu ya Ini kalian grow tree aja Temen-temen Emang beberapa kali sih Nggak sekali langsung bisa ya Ketika kalian grow tree Nanti dia akan ada Pohon naik ke atas Pohonnya warna emas ya Temen-temen Kita coba lagi deh ya Ini emang harus Beberapa kali sih Kadang-kadang gue bisa Sampai 5 Nah kayak gitu tuh temen-temen Ada pohon emas Kalian naik aja Harus cepet ya Kalian lihat tadi ya Udah mau ngilang Untung ya gue cepet Ketika kalian udah naik sini Kalian masuk aja ke sini Nah Tuh tuh ada orang hitam tuh Gue gak tau ini apa sih sebenernya Kalian Ketik E ya Ketik nih Ketik ya Bukan kalian pencet E ya Bukan kalian E gitu Bukan ya Kalian ketik disini E Nah kalian harus bayar 1 juta Oke Dan gue miskin lagi Temen-temen Duit gue 66 ribu lagi Gue harus farming lagi Aduh Ini dia Gold Experience Requiem Oke deh temen-temen Itu aja ya Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga Share ya Temen-temen kalian Video-video gue Supaya komunitas kita Semakin berkembang Oh iya dan jangan lupa Join ke discord ya Temen-temen Karena Gue kalau mau Memberikan informasi Kapan misalnya gue live Atau Ngerekam gitu ya Itu biasa gue Taruh informasi di discord Temen-temen Jadi Ya join Ke discord gue ya Oke Terima kasih sudah menonton video ini I'll see you guys in the next video Bye-bye Cyauu Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini